Intro Pesan atau apa? Begini ya, Yayasan Yatim Dorohman ini adalah dimana kami Insya Allah ikhlas, Insya Allah mengharapkan Allah SWT Untuk kemaslahatan, adik-adik yatim, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan mereka di tempat ini Tak terkecuali Almarhum, siapapun banyak yang hadir ke tempat ini Kadang saya tidak melihat orang per orang Nah kebetulan beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Yatim Dorohman dan sudah meninggal Maka yang terbaik bagi kami adalah menceritakan kebaikan-kebaikannya Menceritakan kebaikan-kebaikan Almarhum Bahkan di hari pertama wapatnya Almarhum Di malam pertama kita selesai tahlilan Lalu selesai tahlilan Semua jamaah pulang Mbak Bunga keluar Baru saya ceritakan kebiasaan Almarhum di Yayasan Yatim Dorohman Mbak Bunga sampai menangis yang melebihi dari tangisan biasa gitu Sampai dia menangis, menutup mukanya dan memeluk kutranya gitu kan Saya tidak tahu mungkin dia berbangga hati atau terharu melihat sosok suami yang begitu baik, dermawan Atau mungkin juga dia tidak tahu bahwa kebaikan suaminya begitu perhatian kepada anak-anak yatim Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang saya ceritakan Ya saya ceritakan Almarhum suka hadir datang ke sini Kemudian suka berdiri di atas melihat rumahnya Karena dari rumah ini, dari Yayasan ini Langsung kelihatan rumah Almarhum Kemudian saya bilang ada beberapa kiriman-kiriman beras yang Almarhum kirim kepada kami gitu kan Untuk kebutuhan anak-anak yatim Itu saja yang kami rasakan oleh karenanya Kami pun merasa kehilangan ya kepada sosok orang yang baik Kemudian kami dengan khusus mendoakan Almarhum Karena memang ada kebaikannya di Yayasan Yatim Dorohman Ya tidak terkecuali Almarhum Semuanya pun Siapapun yang menjadi bagian dari keluarga Yayasan Yatim Dorohman Insya Allah kami selalu mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya Ya karena anak-anak di sini Ada yang habis Quran Ya kan setiap habis sholat maghrib Kita baca yasin sebelum jikir yang lain Setelah sholat tahajud Kemudian sholat subuh Kita mendawamkan membaca surat Al-Rahman Yang semua itu kita lakukan Yang secara otomatis Pahalanya pun akan sampai kepada orang-orang Yang Allah getarkan hatinya Sehingga mereka menyisikan sebagian hartanya Di Yayasan Yatim Dorohman Kemungkinan juga Almarhum melakukan banyak kebaikan Bukan hanya di tempat ini Gitu kan Tapi ya kami ceritakan Yang kami rasakan Begitu ya Kalau di tempat-tempat lain Mungkin juga Almarhum Ya orang kalau sudah dikasih hidayah kebaikan Dimanapun dia akan mudah untuk melakukan kebaikan Tanpa dipaksa Tanpa diminta Karena itu adalah getaran hati Dan karena itu adalah getaran iman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Jangan lupa subscribe Bikin Bikin Terima kasih teman-toh